Halo Sobat Kecomania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Birdpam Channel Oh iya teman-teman, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rejekinya Dan selamat beraktifitas untuk teman-teman semua Semoga aktivitasnya selalu diberikan kelancaran teman-teman Oh iya teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua Bahwa anakan ciblek sawah yang 3 hari saya rawat Alhamdulillah bisa teman-teman lihat perkembangannya Terlihat sehat-sehat dan cepat besar teman-teman Bisa teman-teman lihat bulu-bulunya sudah mulai full Jadi saya prediksi anakan burung ciblek sawah ini Sekarang sekitar usianya itu 9-10 harian Jadi kemungkinan besar 2-3 harian akan keluar sarang Atau biasa kita menyebutnya bisa belajar berdiri atau nangkering teman-teman Nah disini saya akan menginformasikan bahwa Agar anakan ciblek sawah ini cepat besar pertumbuhannya dan sehat Saya akan menginformasikan pakan yang biasa saya berikan atau bantu lolokan pada anakan ciblek sawah ini Yaitu dengan memberikan pur basah seperti ini teman-teman Nah pur basah dan dimix dengan pemberian Apa namanya Jangkrik teman-teman Seperti ini Jadi saya hariannya seperti itu teman-teman Dimix dengan jangkrik Jadi Perkembangannya Cepat besar teman-teman Nah seperti apa Pur yang saya berikan Pada anakan ciblek sawah ini Bahan-bahan yang diberikan Nah berikut adalah cara pembuatan pur basah Untuk anakan ciblek sawah agar cepat besar Like, comment, and share Nah yang pertama kita sediakan dulu Pur kering Kalau saya sendiri biasa pakai pur kering yang Sudah banyak Yang dijual di kiosk-kiosk burung teman-teman Nah seperti ini teman-teman Dan Saya biasakan saat Meloloh anakan ciblek sawah Purnya itu Saya selalu menumbuknya teman-teman Jadi saya tumbuk sampai Benar-benar halus Nah seperti ini Dan setelah Terasa halus kita Siapkan di Wadah terpisah Dan selanjutnya Kita siapkan juga Kuning telur yang sudah direbus Nah seperti ini teman-teman Jadi untuk Bahan Pur basah ini Saya memakai dua bahan yaitu Pur Kering yang sudah dihaluskan Dan Tambahan Kuning telur yang sudah direbus Nah untuk selanjutnya Kuning telur ini kita Hancurkan dan Aduk sampai rata Dan selanjutnya kita kasih air panas Kemudian kita Aduk sampai rata Setelah itu kita taburkan Pur kering yang sudah dihaluskan tadi Aduk sampai Benar-benar Menyatu dengan Kuning telurnya itu Nah setelah itu Kita perhatikan Dari segi kekentalannya Jadi teman-teman Harus Membuat Pur basah itu Jangan terlalu Encer dan Jangan terlalu Kental Nah cukup seperti ini Teman-teman Nah setelah selesai Kita buat Pur Langkah selanjutnya Kita Langsung Untuk Melolohkan Pada Anakan ciblek sawah Kita ini teman-teman Kita Coba Melolohkan Pur Basah ini Nah seperti ini Keliatannya lapar Nah Biasanya Saat kita Bantu Lolo Maka Anakan Ciblek sawah itu Biasanya Akan langsung Mengeluarkan Kotoran Jadi kotorannya itu Harus segala kita Buang Teman-teman Jangan sampai Menumpuk di Dalam sarangnya Itu teman-teman Karena jika Kita biarkan Di dalam sarangnya Akan Apa namanya Akan menimbulkan Adanya bakteri Dan kuman Sehingga dapat Mengancam Kesehatan Anakan ciblek sawah Kita ini Selanjutnya Kita kasih lagi Ke Anakan ciblek lainnya Nah Seperti ini Kita langsung Buang teman-teman Nah Kita Lanjut lagi Kasih lagi Ke yang satunya Prediksi ini Anakan yang pertama Teman-teman Anakan yang pertama Ini yang kedua Nah Kita langsung Ambil saja Nah setelah Selesai Diberikan Purbasaki Ini Kita Lanjut Berikan Jangkrik Teman-teman Seperti ini Manfaat Diberikan Purbasaki Menggunakan Campuran Kuning telur Itu Jadi Anakan ciblek sawah Kita Akan terpenuhi Proteinnya Teman-teman Sehingga Pertumbuhan Anakan ciblek sawah Kita ini Akan cepat Besar Dan sehat Nah untuk Teman-teman Yang sedang Merawat Anakan ciblek sawah Siapa tahu Cara perawatan Pemberian Pakan Yang biasa Saya terapkan Ini cocok Pada Ciblek sawah Teman-teman Nah Nah untuk Selanjutnya Sekedar Pemberitahuan Kepada Teman-teman Semua Jika teman-teman Sedang mempunyai Anakan sebesar ini Saat cuaca Lagi Panas Teman-teman Jadi Anakan ini Boleh dijemur Teman-teman Di pagi hari Jadi Penjemurannya itu Jangan lama-lama Jadi cukup 10 menit Sampai 15 menit Jadi Manfaatnya Agar burung Anakan ciblek sawah ini Agak terasa hangat Badannya Teman-teman Jadi cukup Sampai 10 Atau 15 menit Saja Nah untuk Durasi pemberian Pakan Seperti biasa Di jadwal Teman-teman Boleh Satu jam Sekali Atau bisa juga Satu setengah jam Untuk pemberian Pakan di malam hari Paling Kalau saya Biasanya sampai Jam Sembilan Teman-teman Jadi tetap Masih dikasih Pakan Atau dibantu Loloh Teman-teman Nah misalkan Di daerah Teman-teman Sedang Misalkan kosong Jangkrik Di kios burung Jadi teman-teman Bisa usahakan Sebagai alternatif Pengganti Pakan lolohannya Itu yaitu Pur basah Seperti ini Teman-teman Jadi bahannya Yang sudah Saya sampaikan Tadi yaitu Pur kering Sama kuning telur Yang sudah direbus Teman-teman Nah mungkin Seperti itu Teman-teman Rawatan harian Pada anakan Ciblek sawah ini Mudah-mudahan Anakan ciblek sawah ini Bisa bertahan hidup Dan Nantinya Bisa lolos seleksi Alam Teman-teman Nah bagi teman-teman Yang sedang Merawat anakan Ciblek sawah Tetap semangat Dan Harus diperhatikan Dalam pemberian Pakannya Nah terima kasih Sudah menonton Video tutorial ini Dari awal sampai akhir Dan mohon maaf Jika ada Kesalahan dalam Pembahasan ini Dan jika ada Yang mau ditanyakan Seputar Perawatan Burung ciblek sawah Silahkan ditulis Di kolom komentar Insya Allah Akan saya bantu jawab Dan dukung terus Channel kami ini Agar tambah berkembang lagi Dengan berpartisipasi Untuk mengklik Tombol merah Subscribe Like Serta komen Serta menyalakan Tombol lonceng Warna hitam Agar teman-teman Semua Mendapatkan Notifikasi Video-video Tutorial terbaru Dari channel kami ini Dan akhir kata Terima kasih Salam